Intro Mantan seberinternasional Suryo Agung tak lagi menjadi manusia tercepat Asia Tenggara Gelar miliknya yang sempat bertahan selama 9 tahun 8 bulan justru kini direbut seorang Lalu Muhammad Zohri Lalu Muhammad Zohri berhasil memecahkan rekor Suryo Agung saat tampil di semifinal kejuaraan Atletik Asia 2019 Ia berhasil mencatatan waktu 10,15 detik di semifinal dan kemudian mempertajam menjadi 10,13 detik di final Saat merebut medali perak dalam ajang yang berlangsung di Stadion Internasional Kolifadu Hakatar Senin 22 April 2019 Suryo Agung sendiri sempat menjadi manusia tercepat Asia Tenggara Setelah mencatatan waktu rekor 10,17 detik di lari nomor 100 meter pada ajang SIE Games 2009 di Ventiane Laos Nama Lalu Muhammad Zohri mencuat ketika kali pertama ia membuat kejutan keluar sebagai peraih medali emas Pada lari 100 meter di kejuaraan dunia junior di temporary Finlandia Ia berhasil membukukan catatan waktu 10,18 detik Hanya 0,01 detik saja pencapaiannya itu nyaris menyamai rekor Suryo Agung saat itu Lalu Muhammad Zohri juga pernah menuliskan pengalamannya yang luar biasa Dari mulai kejuaraan dunia junior hingga Asian Games dalam program testimoni di CNN Indonesia Remaja asal Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat itu dinobatkan sebagai manusia tercepat Asia Tenggara Dalam usia yang relatif muda yakni 18 tahun Sekedar catatan, Suryo Agung genap 26 tahun ketika ia mencetak rekor tercepat di Asia Tenggara pada SIE Games 2009 Zohri sebenarnya bertekad memecahkan rekor Suryo Agung tersebut saat ia berlaga di nomor lari 100 meter Asian Games 2018 Namun ambisinya belum terwujud kala itu Ia hanya mencatatkan waktu 10,20 detik pada partai final dan berada di urutan ke-7 Zohri tak lantas menyerah sampai tiba ia berhasil memperbaiki catatan waktunya di kejuaraan Atletik Asia 2019 di Stadion International Khalifa Kemajuannya pun terbilang drastis, di semifinal Zohri menorehkan 10,15 detik Lajunya lebih cepat di fase final yakni 10,13 detik Namun ia harus puas meraih medali perak karena kalah dari pelari Jepang Yoshihide Kiryu Yang membukukan catatan waktu 10,10 detik Padahal lalu Muhammad Zohri sempat berada paling depan Ia disalib Kiryu sekitar 5 meter sebelum sampai garis finish Lalu Muhammad Zohri menjadi sprinter Indonesia kedua peraih medali perak di kejuaraan Atletik Asia setelah Yudi Purnomo 34 tahun silam Tak hayal Lalu Muhammad Zohri kini bahkan lebih cepat 0,4 detik dari Suryo Agung sebagai manusia tercepat di Asia Tenggara Begitu mengimpikan menjadi pesepak bula profesional sejak kecil Lalu Zohri justru bersinar terang di lintasan lari terutama nomor 100 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!